Ketika kamu menikahkan apa? Kamu mau nikah sama Paola ya? Iya, ya Budi. Kamu bodi aja tuh. Bisa masak, bisa bikin kue. Walaupun bosan tapi pakai hati bikinnya ganteng. Mau bodi aja tuh nikahnya, Awaaah. Aduh. Aduh, keselek bikinin susu ya Mak Budi ya. Bikin susu ya. Mau minum cucu ya? Mau minum cucu ya. Bikin cucu ya ganteng ya. Bentar ya bikin cucu ya. Bikin cucu ya. Budi mana? Ini ya ganteng. Cucu putih, cucu putih, cucu putihnya. Aduh, Budi. Saya minum ini. Apa ah? Cucu coklat. Iya, ganti lagi ya Mak Budi ya. Ganti, Budi. Aganteng. Aduh, ini si Aganteng udah dibikinnya susu putih. Gak mau. Padahal ini enak. Eh, enak. Tapi gak mau pakai coklat ya. Di mana nih coklatnya? Ini coklat. Aha. Ya, abis lagi. Ah, tinggal dikit. Trikers udah punya triknya nih. Aha. Duh, ngejengkelin banget ya Trikers kalo lagi butuh coklat. Tiba-tiba persediaan coklat di toples kamu udah hampir abis. Kayak gini nih, PR banget kan ngambilin sisanya. Tapi tenang Trikers, gak perlu ngotorin sendok kamu lagi nih. Kamu cukup siapin gelas berisi susu hangat. Lalu masukkan ke dalam toples coklat tersebut. Kemudian kocok-kocok sampai coklat larut dengan susu. Selanjutnya, tuang deh ke dalam gelas. Aha, susu coklat hangat siap untuk dinikmati. Nah, ini cucu coklat buatan Budi Sumiati. Hmm, enak pantat. Enak gue deh. Enak. Waduh, waduh, waduh. Ah, gimana? Udah cocok nggak? Jawab dong, ah. Ah, gimana, ah? Ah, ah, mau kemana? Ah, ah, mau kemana, ah? Ah, aku malah kabur. Halo Trikers, sekarang kita lagi mau siap-siap. Sebentar lagi mau jalan sama Paula karena sudah ditungguin sama dia. Karena kita mengencan. Oke Trikers, kita dandan dulu. Ini, ini, ini. Aduh. Wah, kepanjangan lagi. Aha, Trikers, saya tahu nih, gimana caranya supaya ikut pinggang tidak kepanjangan. Buat Trikers yang hobi pakai gaspair pasti pernah dong ngalamin kejadian kayak bayi mong tadi. Gaspair terlalu panjang dan nggak ada tempat lagi untuk mengkaitkannya di celana kamu. Tenang Trikers, kamu nggak perlu ganti gaspair kok. Cukup ambil kabel tis aja. Lalu, masukkan melingkar pada gaspair seperti ini. Kunci kabel tis, kemudian gunting sisanya. Terakhir, masukkan ujung gaspair tersebut ke dalamnya. Aha, gaspair kamu jadi bisa dipakai lagi deh. Angel. Hai, Jess. Ini kamu minum dulu. Oke. Ini teh yang anget. Ini kamu bikin sendiri? Enggak, dibikinin. Cuma ini mahal ya Angel. Ini dari luar negeri. Jangan kaget biasa aja. Ini karena emang minuman orang-orang kaya. Oh gitu ya, penyanyi internasional. Tapi Jess, ngomong-ngomong rumah kamu ini tuh enak loh. Iya enak ya. Karena banyak kacanya tuh. Oh iya jadi keliatan luas gitu ya. Iya keliatan luas dan alami gitu. Iya Angel tapi banyak kaca gini tau gak sih bersihinnya susah. Tapi ngomong-ngomong. Iya. Aku punya trik buat kamu. Untuk bersihin kaca? Iya bener. Jadi kamu gak usah pusing. Karena ini nih minuman kamu yang ini nih yang kamu kasih buat aku. Teh. Teh. Ini bisa untuk bersihin kaca rumah kamu. Gak mungsin. Gak mungkin. Oh udah ganti ya? Udah ganti. Gak mungkin. Ih mungkin. Karena apa? Karena? Karena aha. Buat trikers yang rumahnya banyak kaca jendela seperti rumah Jessica Iskandar. Dan punya masalah soal ngebersihinnya. Nih ada trik ngebuat ramuan pembersih kaca yang bahannya bisa kamu temuin di rumah. Dan bisa bikin kaca kamu yang buram jadi kinclong lagi. Kamu cuma butuh satu kantung teh celup saja loh. Pertama celupkan kantung teh ke dalam air hangat. Tunggu sampai mengental. Setelah itu masukkan perlahan ke dalam botol spray. Aha. Ramuan pembersih kaca pun siap digunakan. Kinjal yang kotor. Oh ini. Aduh kamu tenang aja. Nih dia. Aha. Ramuan ini udah aku bikinin. Ini bersihannya gimana? Gampang. Cara ini tinggal disemprot. Kayak gini. Udah. Terus tinggal kita lap deh. Duh. Bersih kan? Oh langsung kinclong. Iya. Angel thank you. Selamat selamat. Selamat bersih. Gimana trikers trik-trik dari para seleb tadi? Semuanya menarik dan gampang dilakukan kan? Pasti kalian udah gak sabar dong mau coba di rumah. Nah makanya biar hidup kalian jadi lebih praktis. Tonton terus selab trik. Setiap hari Sabtu jam 4 sore di TransTV. Selab trik. Triknya selab jaman now. Sampai jumpa Sabtu depan. Bye bye.